Teruang Willard adalah bos pengembang properti Fantine Fatholdings Group. Dia dituding menilap uang ratusan triliun dong dari Saigon Commercial Bank SCB di mana dia disebut sebagai pemegang saham mayoritas bank tersebut. Pada tahun 1992, Lann mendirikan Fantine Fath Limited Liability Company. Awalnya, perusahaan bergerak di bidang perdagangan, restoran, dan hotel. Setelah itu, ia melebarkan sayap ke sektor real estate yang diduga bergembang pesat berkat bantuan koneksi politik. Dalam beberapa tahun, Lann berhasil mendapatkan beberapa properti paling berharga di kota tersebut, termasuk beberapa Dingwian Hubung Lefort, salah satu jalan termahal di Asia. Dia memutuk dukungan politik dengan menjadi sponsor yang murah hati untuk inisiatif-inisiatif kota besar. Pada tahun 2007, ia mendirikan Fantine Fath Group HIT, GP Group Holding dengan modal dasar 6 triliun VND. Di perusahaan itu, Lann mengempit 80 persen saham, setara dengan kontribusi modal senilai yang 4,8 triliun. Pertumbuhan kerajaan bisnis Lann diduga dipicu oleh pengambilan utang dalam jumlah besar melalui pasar obligasi komersial. Bisnisnya menerbitkan 25 jenis obligasi berbeda yang dijual secara agresif melalui SGB dan menghasilkan 30 triliun. Sebagian besar modal Lann diperoleh melalui pinjaman bangkok. Lann diduga mengendalikan 91 persen SGB melalui 27 nominasi dan antara Februari tahun 2018 dan Oktober tahun lalu, 93 persen pinjamannya diarahkan ke VTP dan perusahaan cangkangnya tanpa jaminat, jadwal pembayaran, atau uji tuntas normal. Namun, Lann berhasil lolos dengan menyuap regulator senior di Bank Sentral dan 23 regulator negara lainnya dengan uang sebesar 5,2 juta dolar Amerika untuk memausuhkan laporan pengawasan mereka terhadap SGB dan menyembunyikan kredit macet serta bukti kesalahan. Setahun setelah penangkapannya, polisi masih berupaya mengungkap jaringan perusahaannya yang mencakup lebih dari seribu perusahaan, sebagian besar perusahaan kecil yang didirikan untuk mendapatkan pinjaman ban. Lann menikah dengan pengusaha Real Estate Hong Kong, dan memiliki seorang putri Chu Dien Phan. Keluarga Lann merupakan salah satu keluarga terkaya di Vietnam.